Oke guys, what's up everybody? Welcome back to another video. Oke, di video kali ini saya akan kasih program BOSU Walkout ya. Pastinya targetnya adalah otot perut. Jadi di sini saya akan kasih apps BOSU Walkout, di mana latihannya cuma 5 gerakan guys. 5 gerakan atau 5 variasi gerakan dengan menggunakan BOSU ya. Mungkin teman-teman di rumah ada nggak BOSU ini ya? Kalau nggak ada, boleh sih order di kita bisa cek di Instagram atau DM di Instagram saya, yaitu Gastonipan. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita cek video videonya. Oke guys, untuk gerakan pertama yaitu BOSU Crunch. Buka kaki selebar bahu, duduk di BOSU agak sedikit ke bawah ya guys. Kemudian, tangan di belakang kepala, tapi tidak menarik leher. Angkat badan setengah pada saat ke bawah, ambil nafas pada saat naik, buang nafas. Oke, ini adalah gerakan regression-nya guys, atau beginner. Jadi silangkan dengan di depan dada, ambil nafas ke bawah, naik, buang nafas. Gerakan kedua adalah BOSU Kelita. Duduk di tengah BOSU agak sedikit maju ke depan, bawa kemi ke arah dada pada saat. Ke arah dada, ambil nafas pada saat dorong ke depan, buang nafas. Untuk gerakan regression-nya, pada saat ke depan, kaki bagian tumit letakkan di lantai. Karena ini akan mempermudah untuk menjaga balance. Untuk gerakan selanjutnya, yaitu BOSU Plank Up and Down. Posisikan kedua tangan sejajar bahu, kaki selebar, sama panggul. Lakukan turun naik, sikut sejajar dengan BOSU. Jaga keseimbangan, jangan sampai bagian lower body atau bagian bokong itu terlalu banyak shaking. Pandangan ke arah bawah pada saat ke bawah, inhale pada saat naik, exhale. Untuk gerakan regression-nya adalah gunakan knee atau lutut untuk menopang badan. Jadi agar tidak terlalu berat. Kemudian untuk gerakan selanjutnya adalah Bicycle Crunch. Posisikan badan seimbang di tengah-tengah BOSU. Lakukan pergerakan elbow to knee cross bergantian. Jaga keseimbangan tubuh, perut di lock. Untuk menjaga agar tubuh tidak jatuh. Dan untuk gerakan regression-nya, letakkan kaki ke lantai secara bergantian. Untuk menjaga keseimbangan tubuh. Untuk gerakan terakhir, posisikan BOSU terbalik. Posisi badan kita seperti plank, bawa ke knee to chest. Perut di lock, pandangan ke bawah, atur nafas sedemikian rupa. Lakukan secara perlahan-lahan. Dan untuk gerakan regression-nya, posisi plank, tapi dengan menggunakan elbow. Gerakan sama seperti tadi. Jaga keseimbangan tubuhnya. Jadi tadi videonya ada 5 gerakan ya. Jadi ada gerakan yang untuk expand dan ada yang untuk beginner. Jadi teman-teman bisa lakukan gerakan itu setiap gerakannya 15 repetisi. Atau kalau misalkan mau pakai timer bisa lakukan 30 sampai 45 detik. Oke dicoba aja. Semoga teman-teman, semoga gerakan ini bermanfaat buat teman-teman di rumah ataupun di gym. Oke jangan lupa like, komen, dan share video ini agar bisa berkembang lagi channel Gaston Ipan. Oke see you on the next video.